Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah belum membahas belit pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Sebelumnya Menteri SDM Bahli Lahadalia menyebut pemerintah berencana membatasi distribusi BBM bersubsidi per 1 Oktober. Sedangkan PT Pertamina terus menghimbau pengendara motor segera mendaftarkan kode quick response atau QR juga agar bisa membeli BBM bersubsidi Pertalite. Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar Oktober mendatang pemerintah beralasan subsidi tak tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahli Lahadalia mengungkap pembatasan pembelian BBM subsidi bakal berlaku 1 Oktober. Menurut Bahli kebijakan ini perlu segera dilakukan karena banyak tidak tepat sasaran. Kami kutip dari Kompas.com selasa 27 Agustus Bahli bilang, ya memang ada rencana begitu diterapkan 1 Oktober 2024. Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Namun Presiden Jokowi Dodo menegaskan, wacana pembatasan BBM per 1 Oktober 2024 masih dalam tahap sosialisasi. Langkah ini tengah digodok untuk menghemat anggaran negara. Menurut Jokowi, pemerintah masih akan melihat dinamika di lapangan sebelum mengambil keputusan soal pembatasan BBM. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat. Pertimbangan sama urgensinya apa sih Pak? Apa? Pertimbangan sama urgensinya apa? Apabila mengutalkan pembatasan ini Pak? Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisensi di ABBN kita. Terutama untuk yang 2025, ya. Hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 10 juta kiloliter atau sekitar 31,63 persen dari kuota 2024 sebesar 31,7 juta kiloliter. Sementara penyaluran solar dengan periode yang sama mencapai 5,57 juta kiloliter atau sekitar 30,12 persen dari kuota 2024 sebesar 19 juta kiloliter. Untuk subsidi BBM dan LPG di tahun 2024, pemerintah menganggarkan 113,3 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari anggaran di tahun sebelumnya yang mencapai 138 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah diketahui merevisi Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM untuk memperbaharui pengaturan pembelian BBM subsidi. Namun menurut Menteri ESDM, Bahalilah Adelia, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM, bukan lagi perpres No. 191 tahun 2014. Tim Liputan, Kompas TV Bagaimana rencana pembatasan BBM bersubsidi awal bulan depan dan seperti apa skema pembatasannya? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga Dian. Menteri Keuangan bilang belum ada pembahasan belayat soal ini. Sementara Menteri ESDM bilang akan ada pembatasan per 1 Oktober. Jadi sebenarnya bagaimana rencana pembatasan BBM ini, Dian? Dan apa perkembangan terbaru di DPR soal ini? Ya memang itu juga masih rancu, Livi, karena sosialisasi terkait dengan pembatasan pembelian BBM subsidi ini sudah dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, bahkan diklaim sudah sejak Agustus, tetapi keputusan atau aturannya ini belum dikeluarkan. Nah memang kalau tadi saya ngobrol dengan Komisi 7 DPR, fraksi PKS, Mulyanto, ini mengatakan bahwa dalam hal ini ada miskoordinasi di wilayah eksekutif. Karena tadi ada perbedaan statement antar kementerian. Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa belum ada pembahasan, bahkan tidak disebutkan dalam era PBN 2025 yang juga dibahas bersama DPR, tetapi Menteri SD Mbah Lila Hadalia mengatakan bahwa aturannya sedang diproses begitu ya, nanti yang akan dikeluarkan melalui peraturan menteri. Dan kemudian juga tadi Mulyanto mengatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembahasan dengan DPR terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi. Karena memang betul kalau nanti aturannya dikeluarkan melalui revisi perpres ataupun peraturan menteri, hal itu tentu tidak dibahas di lingkup legislatif. Kecuali jika memang ada disebutkan dalam era PBN tahun 2025, maka tentu itu akan dibahas bersama dengan DPR. Kalau kita bicara soal era PBN tahun 2025, Livi kita ingat memang sebelumnya pemerintah sempat mengusulkan bahwa volume BBM subsidi tahun 2025 ini hanya sebesar 19,41 juta kiloliter saja, lebih rendah dibandingkan dengan volume subsidi pada tahun 2024 yakni 19,58 juta kiloliter. Kalau melihat ini tentu saja kemungkinan adanya pembatasan BBM subsidi ini bisa saja dilakukan, tapi tentu yang dinantikan adalah kejelasan soal aturannya. Skemanya memang belum diumumkan, karena tadi sekali lagi aturannya belum dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Tapi yang jelas pembatasan pembelian BBM subsidi ini rencananya akan mulai diterapkan pada Oktober mendatang, bahkan juga tadi sosialisasinya sudah dilakukan, pendaftaran melalui QR Code bagi kendaraan yang layak menerima subsidi ini juga sudah dilakukan. Tahap satunya diklaim sudah hampir rampung 100% dan tahap duanya nanti akan dimulai pada Oktober-November mendatang. Saya sampaikan bahwa penerima BBM subsidi ini dibatasi hanya untuk kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin di bawah 1.400 cc, kemudian juga untuk kendaraan roda 2 dengan kapasitas mesin 150 cc. Bagaimana nanti perkembangannya tentu ini yang akan kita pantau bersama, Livi, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kita pantau bersama nanti keputusannya seperti apa. Apakah betul nanti aturannya ini akan diterapkan pada Oktober atau seperti apa, itu yang akan kita cermati bersama, Livi. Lian Silitonga, Jurnalis Kompas TV, terima kasih laporan Anda.